Dok, mana nih Roller-Royce-nya? Katanya settingan ya? Iya sih, bener settingan sih. Jadi memang dunia perartisan itu banyak banget settingan ya sih. Dan hari ini kita juga mau jemput Roller-Royce-nya settingan juga. Jadi kita sudah setting semuanya. Yuk, kita datang ke sana. Sekalian kita nanyain Mas Rudy juga ya, kok settingan terus sih? Wih, keren ya. Ferrari Pink loh. Mami mau nggak? Kita setting aja nanti. Bawa kepala lebar ya. Hai Tata! Halo Richard, apa kabar? Istriku. Halo, apa kabar ibu? Mana nih mobilnya? Settingan. Sudah kita siapkan. Oh, bukan settingan. Settingan kan udah lunak. Bayarnya cash loh. Janjinya 3 bulan, datangnya 5 bulan, 6 bulan. Tapi dokter Richard ini... Tapi memang settingan. Nggak settingan dong, ini very special loh guys. Biasanya kalau customer, itu kalau kita minta in DP, susah banget. Dokter Richard bayarnya di depan. Cash. Cash keras nih. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Ini kita hari ini special, kita bikinin dari Prestige. Kok pake gini-gini juga? Kan kita panggilin wartawan dong buat dokter Richard. Sama kita panggilin special guest juga. Sumpah, aku nggak seperti itu. Sumpah, malu-maluin aku banget. Kok malu-maluin sih? Malu lah. Kan gini, ini kita, ini sebagai permintaan maaf kita karena mobilnya agak sedikit terlambat. Agak sedikit, bukan agak sih. Sangat terlambat. Terlambat. Nanti kita kasih bonus mobil lagi ya. Tapi aku tuh nggak suka, maksudnya itu kayak kelihatan pamer banget kayak gitu. Aku nggak suka, makanya aku juga nggak ngundang, nggak ajak siapa-siapa kan. Cuma mau ngambil mobilnya aja sebenarnya. Nggak apa-apa sekalian, kita hari ini special, kita bikinin ceremony buat dokter Richard. Oke, thank you. Tapi thank you banget lah ya. Tapi kita mau lili mobil dulu. Berapaan ini? Ini kita buka starting dari 16M. 16M, harus di bawah lah ya. Untuk yang ini kita nggak jual karena cuma ada satu unit doang di Indo. Nggak dijual ya? Tapi di bawah ya, elus dulu lah supaya nanti bisa dibeli lagi. Yang ini? Ini Roma ya? Ini Ferrari Roma, X-nya DC. Ini sial aja deh DC. Kali aja DC kan ada banyak. Ada DC-nya. Denisa resta. Denisa kombusir. Berapa nih? Open di 8M second. Yes, masih dibawa mobilku. Maling mobil mewah. Petangan aku nggak pantas ya beli ini. McLaren? Iya, kita ada McLaren 765LT. Ini kita starting price-nya di 13M. 13M? 13M. Kapan diskon 50%? Diskon 50% kapan ya? Nanti kalau diskon 50% kabarin aku ya? Oke. Tapi masih di bawah. Diskon baru beli. Ini Porsche? Iya. Kuning nih. Berapa nih? Ini Porsche Turbo Cabrio di harga 8,9. Masih murah ya? Masih murah. Masih murah. Berarti paling mahal itu ya? Weee! Tapi kalau kelihatan jelek hitam semuanya. Ya kan belum dibuka dong. Kan surprise dong nanti. Nanti kita akan epek-epek. Asep-asep. Jadi aku boleh buka sekarang kan? Jangan dong. Nanti ya. Nanti ya? Nanti dibukain Pak Rudy Salim aja. Dibukain Pak Rudy Salim. Spesial banget mobil gue dibukain Rudy Salim. Iya dong. Yowes. Oke akhirnya. Nanti kamu sampai ke mimpi-mimpi nggak? Bawa mimpi nanti. Ngapain mimpi? Apa rasanya jadi punya mobil yang ini mahal harganya? Nggak tau. Kita cobain dulu ya. Nanti setelah kita cobain. Biasa aja atau gimana. Setelah dicobain nanti kita akan bikin testimonia ya. Tapi aku bener-bener nggak expect banget sih. Aku terkejut banget, kaget banget. Pesateng kesini rame banget. Dan itu wartawan juga ya? Iya. Kita ada panggil dari 5 TV sama beberapa media. Gua bukan Raffi Ahmad. Kenapa harus dibuat kayak gini? Karena spesial dong buat Dr. Richard. Kita tuh biasa prestij kalau untuk pembelian Rolls Royce. Spesial. Oke. Lalu ya sesuatu yang di atas 18 miliar lah ya. Pasti kita bikinin sesuatu. Mobilnya juga spesial. Mobilnya spesial. Orangnya spesial. Customernya spesial. Bisa banget dong kok ya dia. Yowes. Oke kita makan dulu ya. Habis itu baru kita mulai acaranya ya. Jadi kita makan dulu. Ini dikasih bonus makanan. Jadi beli Roll Royce. Dapet bonus. Lansmoke. Tapi lansmoke nya bagus. Mungkin karena mobilnya bagus kali ya. Disesuaikan dengan harga mobil ya. Ini kalau mobilnya Roll Royce makannya gini. Kalau belinya Avanza. Nasi Padang. Hahaha. Jalan-jalan untungnya banyak. Iya. Pasti gua banyak dong. Pantes gua disalim kaya ya. Untungnya banyak. Iya. Tapi disalimnya aja yang kaya. Kayanya enggak apa. Yaudah kita makan dulu. Dari banyaknya pilihan mobil di Prestige AutoCast. Dr. Richard memilih untuk membawa pulang. Rolls Royce Ghost Black Badge. Yang akan dibawa ke kampung halaman. Kita sambut. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita hadirkan. Rolls Royce Ghost Black Badge. Vol Saat Summer Black Grandge. Sensi forgot like the粉 band di också. Tentu sayesos 강. Jadi ini mobil impian saya dari masa saya kuliah ya sampai detik sekarang ini luar biasa banget aku masih gak percaya sih aku bisa punya mobil ini sebenarnya kalau ngomong mampu atau enggak sejujurnya aku dari dulu pun mampu beli ini ya tapi kayak aku ngerasa aku masih belum pantas ya dan akhirnya di tahun 2023 ini dengan izin istri juga izin dong izin istri akhirnya aku putuskan aku mau beli gue bilang dia sudah bilang juga ngapain beli aku bilang aku pengen hasil pencapaian ku aku bisa lihat dan aku bisa nikmatin gue bilang walaupun aku gak hobi gue bilang izinkan aku beli satu luxury car paling gak untuk memuaskan hasratku selama ini karena aku sudah menurutku aku sudah kerja keras selama ini dan menurutku aku aku pantas untuk dihadiahi mobil ini dan pada waktu aku datang ke dia ya sejujurnya aku gak cari mobil lain dari awal aku langsung bilang aku mau Roll Royce aku bilang kan kita ketemu di Binix ya pada waktu itu ya aku bilang aku mau Roll Royce ya dan aku mau custom jadi dia nawarin aku tuh banyak banget mobil Roll Royce inilah itulah tapi aku maunya custom aku mau custom sebenernya aku suka yang two tones tapi dia ngeracunin aku karena two tones bukan black badge yes dia mau two tones two tones itu yang warnanya tengahnya silver pinggirnya hitam karena itu yang di dalam mimpiku tapi dia meracunin ku dia bilang black badge ini adalah keluaran terbaru tercanggih dia bilang termahal di Indonesia akhirnya aku kena racun dia nanti kalau mau silver kita stikerin aja iya oke dan dari jognya interiornya semuanya custom sampai ke atapnya juga custom dan akhirnya pesen pesennya di Inggris ya di London ada juga sih liat di Bandung ada juga sih ada ya kemarin belinya ini berapa lama waktu nyampe ke Indonesia janjinya sebulan kalau saya bilang tiga bulan nanti gak jadi beli ya kan kita bilang seminggu depan juga gak apa-apa yang penting kan dibayar iya yang penting beli dulu ya iya kan gua kena prank oleh dia sumpah orang-orang bilangin gua settingan loh oh iya ini kan terbukti gara-gara temen lu kemarin oh siapa tuh gua dibilangin settingan juga sama konten doang katanya iya jadi memang last year itu memang membutuhkan waktu ini pun udah kita sangat cepetin bisa datang secepat ini aja udah sangat luar biasa ya intinya ada duit juga gak langsung bisa beli juga bahan ini bahkan biasa pada akhir setahun lebih itu tadi kan bilang katanya gak mau nyutir sendiri ya gak mau gak inilah maksud buat nyutir sendiri gak sayang aku udah beli mahal terus disetirin sama orang nah itu juga alasan kenapa saya beli Roller Royce ya karena saya bener-bener gak hobi nyetir saya gak hobi nyetir saya gak hobi bawa sendiri saya hobinya duduk di belakang saya hobinya nyaman seperti itu makanya aku gak pernah mau beli Ferrari atau Lambu karena gak pernah pengen bawa mobil sendiri aku juga bawa mobil tapi aku agak terburu-buru kalau bawa mobil karena pengen cepet kan jadi pasti ada yang lecet dan sayang banget ya kalau mobil kayak gini punya lecet ya gimana komentar istri setelah melihat mobil baru ku kurangin uang belanja ya bagus sebenarnya aku kurang setuju ya beli mobil ini ya kurang apa kurangin uang belanja ya Cik gak ada hubungan dengan uang belanja ya tapi karena dia mobil impiannya itu adalah Rolls Royce dan dia juga sudah bekerja keras selama ini ya jadi yang gak apa-apa sih beli ini nanti uang bisa dicari lagi ya pulang-pulang harganya segini ya kami tenang aja kami belum punya perjanjian peranikah kok tenang aja gak ada pisah harta gak ada pisah harta gak ada perjanjian peranikah tenang aja oh enggak kalau di aku gak perlu kayak gini ya aku gak perlu rayu istri untuk pembelian apapun di rumah tangga kami kebetulan kami tidak pernah merayu atau izin sebenarnya ya baik apartemen rumah mobil ataupun apapun itu kami tidak pernah izin tapi memang kita punya kesepakatan tuh paling gak ngomong ngomong kayak gitu punya kan kalau misalnya kayak mendapatkan restu kayak gitu lebih enak ya bukan izin sih sebenarnya dia juga kalau beli tas atau beli sesuatu juga gak pernah izin aku tapi cuma ngomong eh itu bagus ya ya aku diem aja tuh dia tetep beli aku tolak juga tetep dia beli kok tenang aja mau dia tolak juga Rolleroshnya juga tetep aku beli kok jadi gak ada hubungan tapi tetep ada komunikasi saling kasih tau lah paling enggak aku dari keluarga yang tidak berada aku dari keluarga yang amat sangat miskin dulunya jadi bagiku mobil aku juga percaya sih gak tau ya bagi Rudy Salim mungkin berbeda ya tapi bagiku mungkin duduk disini dengan di mobil lain sama aja sih ya tapi beda ya beda dong kalau sama nanti gak laku saya saya dulu tuh orangnya susah banget ya waktu kecil tuh tinggal di rumah susun waktu saya selesai kuliah itu saya gak punya rumah saya gak punya mobil motor pun juga gak punya bener-bener semuanya dari nol saya masih inget saya kerja di Sinarmas Group pertama kali saya punya uang saya beli mobil mobil saya yaris second 165 juta itu mobil pertama saya yaris dan puji Tuhan sampai detik ini saya 12 tahun berkarya 12 tahun saya malang melintang 10 tahun saya di Atena Group akhirnya saya mampu untuk membuat diri saya mungkin layak punya mobil ini ya pasti bangga banget saya ngerasa ini prestasi untuk diri saya dan mudah-mudahan bisa kasih inspirasi dengan banyak orang lah dok 20M itu maksudnya memang dijatahin buat mobil apa sempat galau mau beli yang lain gitu atau gimana? oh enggak sih aku gak pernah kayak gitu dari dulu tuh sebenernya kalau dengan istriku sudah dari kapan ya aku ngomong aku mau beli Roll Royce coba 2 tahun 2-3 tahun yang lalu memang sudah ngomong mau beli Roll Royce ya dari dulu tuh sudah ngomong mau beli Roll Royce cuma belum eh belum pas aja kali waktunya ya dan akhirnya di 2023 ini ngebulet tiketku utama untuk beli Roll Royce berasa sih gimana dok? ah gampang banget sih datang ke sini tinggal datang ke sini paling ada uangnya DP DP mobil datang bayar kemarin udah lunas nih kemarin ini uang dokter pribadi sendiri atau memang gak dari siang istri? oh kita gak ada uang aku uang istri semuanya uang bersama kita jadi aku gak ada makanya kayak kemarin viral aku memberikan uang bulanan kepada istri abis itu digoreng lagi media lagi dibilang aku gak pernah memberikan uang bulanan ke istri ya dua-duanya bener karena memang aku gak pernah punya uang bulanan jatah untuk dia untuk belanja gitu punya gak ada ya semua rekeningku ya untuk dia belanja juga tapi juga masing-masing kita pegang token masing-masing jadi bisa pindahin satu sama lain kok jadi kita gak punya uang bulanan juga gak punya budget jadi semuanya unlimited kalau dia bener gak? iya beneran limited nah itu betul mau beliin Ferrari untuk dia karena dia bilang dia mau nyetir sendiri dia hobi nyetir sendiri aku mau beliin Ferrari untuk dia tapi dia gak mau makanya kemarin belinya Mini Cooper untuk dia takut masalahnya kalau misalnya kan masalahnya kalau di Palembang nanti bawa Ferrari nanti diliatin orang aku gak terlalu suka terkenal sih guys padahal aku ngomong dengan dia kan gak terlalu suka terkenal coba loh kalau Mami bawa Ferrari nyetir sendiri keren banget pasti tambah cantik enggak ya aku gak suka diliatin orang enggak mau dia bilang gimana coba artinya Roller Royce ini barang-barang yang pernah dibeli atau ada lagi? rumah rumah ya rumah ya selain rumah ya berarti ini akan dibawa ke Palembang? atau di Jakarta di Jakarta aku bawa ke Palembang itu permintaanku jadi aku senangnya itu hitam dan ada orange ya di bagian samping itu juga ada list warna orange itu juga permintaanku semua Roller Royce ini sebenarnya semuanya custom tinggal customnya ada yang sudah jadi kita beli atau kita request semuanya baik puntung rongkoknya tempat ininya bangkunya semuanya itu custom semua kalau Roller Royce semuanya custom ini kan bakal beli mobil mungkin Cici mau bales apa dia mau beli apa lagi mungkin kan biasanya kan sama kami istri enggak aku enggak suka luxury sih memang aku orang yang tidak suka luxury jadi ini karena kamu juga sebenarnya enggak terlalu suka luxury kan sebenarnya cuman kan enggak suka luxury tapi ini kan impian ada beberapa impian ya sudah lah kayak gitu reward diri sendiri ya ya dulu pernah lihat Raffi Ahmad kan Raffi Ahmad waktu dapet mobil Phantom juga kan 20M juga ngelihat ih keren ya kayak gitu aku pernah lihat Bang Hotman bawa Lambo aku ngerasa aku ngerasa biasa aja kayak gitu punya tapi ngelihat orang bawa Roller Royce itu wih keren banget ya kayak gitu punya ngerasa lebih gagah jadi lebih ganteng kayak gitu kan cuma aku bayangin kalau misalnya aku bawa mobil Roller Royce buka pintu wuhh cewek-cewek ya pokoknya yang apa yang kita beli itu bukan sesuatu yang kita paksakan pokoknya kita sesuai kemampuan sih kalau menurut aku karena kita ada kemampuan untuk membeli ini ya udah kita beli enggak apa-apa kayak gitu bukan sesuatu yang kita mau paksain uh aku harus beli ini kayak gitu tapi ya uangnya enggak ada kayak gitu nah ini kan last mobilnya sudah mobil mewah aku mau PVF-in katanya tadi kan supaya bisa nutup sendiri dan anti lecet juga dan kebetulan kita sudah pilih salah satu PPF yang paling terkenal di Jakarta punya siapa nih? punya lu? iya dari kita Raffin gua titipin ya mobil paling keren ku nih iya aman lah berapa lama? 7 hari lah kurang lebih memang? tapi sudah sering? udah udah sering kalau enggak sering enggak usah aku mau yang lagi ada RR juga nih oke fungsinya untuk apa sih? ya pasti supaya om recet nanti bisa pede nyetir lagi lah ya oh oke kan tadi katanya jarang nyetir sendiri anti lecet ya? anti lecet pasti lah kalau ini kan Jakarta kan jalan jalanannya kan kayak kotor gangnya kecil-kecil ya pokoknya kita no worry lah oke oke berapa lama nih di PVF-in? pengerjaan 7 hari berapa harganya? untuk om recet kita kasih harga yang di 40 40 juta? coba untuk coating doang? PPF beda sama coating oh PPF beda dengan coating karena film oke lebih bagus? jauh lebih bagus jauh lebih bagus oke keserahin dengan kamu jadi kalau mau PVF kemana? kita wrap-in dimana? kita wrap-in kita? wrap-in kita wrap-in jadi ada di kelapa gading ya? kita ada di kelapa gading Jakarta tuh aku titipin nanti aku akan review lagi sebagus apa sih kalau sudah di PVF semulus apa supaya mobilku selalu awet terus ya thank you thank you thank you bagi kalian semua nanti aku taruhin konteknya ya thank you thank you sukses ya sampai kalau butuh mobil lagi, gue kabarin kukira mobil lo murah sub indo by broth3rmax